BENDERA SIAP KEPADA SANG MERAH PUTIH HORMAT SENJATA 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 Agar aku bisa melangkah beraksi menuju istana Intro Hari Sabtu ataupun hari Minggu bukanlah hari libur untukku Seperti hari ini Sejak pagi aku berlatih baris berbaris bersama teman sekolahku Apapun kegiatannya jangan lupa untuk pemanasan ya teman Mari buat lingkaran dan kita mulai Satu, dua, tiga, pemanasan selanjutnya adalah mengalimkan tangan Ya kelihatannya memang mudah teman Tapi sebenarnya tidak mudah Ada perhitungan di setiap gerakan baris berbaris Kita harus mengikuti tempo Bahkan lebar saat mengalimkan tangan Harus sesuai Yaitu 30 derajat Bagaimana teman? Kamu mau coba mengikuti gerakan kami? Satu gerakan saja bisa kami ulang berkali-kali Sampai pelatih kami menilai cukup baik Kami lanjut ke gerakan selanjutnya Karena dalam barisan itu Melenggangkan tangan itu kan ada temponya Ada tekniknya juga Karena kita sekarang sudah mengikuti aturan Kita punya acuan sendiri di barisan ini Acuannya ya mengarahnya ke tentara nasional Indonesia Dan itu gak bisa main-main Kalau ini adalah gerakan formasi PES Namta teman Oh ya PES adalah singkatan dari Putri Elang Sakti Dan Namta adalah nama sekolah kami SMP Negeri Enam Tangerang Jadi kami disebut tim PES Namta Latihan formasi adalah latihan terakhir sesi kami hari ini Seperti inilah aku menghabiskan akhir pekanku Kalau kamu bertanya apakah aku lelah pasti lelah teman Tapi tidak apa Ini adalah caraku untuk meraih cita-citaku Namaku Divika Ilaona Merisi Saat ini aku duduk di kelas 8 Aku sangat menyukai pelajaran yang berhubungan hitung-menghitung teman Seperti matematika dan IPA Entah mengapa pelajaran berhitung sangat menantang untukku Apalagi kalau aku bisa memecahkan soal dengan mengikuti rumus yang diberikan guru Rasanya lega sekali teman Aku senang sekali bisa bersekolah di sekolah ini Karena sekolahku ini bisa dibilang sekolah favorit di kota Tangerang loh teman Setelah lulus dari sekolah dasar Aku mencari informasi sekolah terbaik di Tangerang Kalau berdasarkan sistem donasi Aku tidak bisa masuk sebenarnya Karena rumahku dengan sekolahku cukup jauh Tapi aku bisa sekolah disini berkat jalur prestasi yang kumiliki Alhamdulillah di sekolahku ini ada beberapa kegiatan yang disebut ekskul teman Tapi karena sejak kecil aku selalu terkesima dengan anggota paskibra Saat sedang membuat formasi pengibaran bendera pusaka Akhirnya aku memutuskan untuk ikut gabung dalam ekskul paskibra Minatku menjadi anggota paskibra Muncul sejak aku melihat pasukan pengibar bendera pusaka Membuat formasi di lapangan Istana Merdeka Dari dulu emang saya suka banget sama pasukan pengibar bendera pusaka Kalau lihat di TV itu kayak aura-auranya beda banget Aura tegas, aura cantiknya, aura gantengnya Itu membuat saya kayak pengen masuk ke paskibra Jadi saya awal perjalanan saya dimulai dari ekskul paskibra SMP Aku memang suka tantangan teman Bayangkan saja untuk bisa bergabung di ekskul ini saja Harus melewati proses seleksi Meski aku tidak ada latar belakang baris berbaris Tapi aku bisa lolos bergabung di ekskul kebanggaan sekolah ini Yeay Kita seleksi dulu di Kecamatan Karawaci Itu kayak latihan sama kelas 7, 8, dan 9 Itu dilatih sikap sempurna, dilatih hormat, dilatih istirahat tempat Waktu itu saya dipilih masuk ke pasukan PES Tapi belum tetap, soalnya kayak masih diseleksi gitu Jadi waktu itu cuma ada dua orang Yang dari kelas 7 masuk ke tim PES Selain Sabtu atau Minggu Kami anggota paskibra juga memiliki jadwal latihan yang lain teman Hari Rabu setelah kegiatan belajar mengajar Kami lanjut latihan di lapangan sekolah Anggota PES tidak hanya terdiri dari satu tingkat kelas saja Tapi gabungan dari kelas 8 dan kelas 9 juga teman Jadi walaupun kami adik dan kakak kelas Kedekatan kami tidak ada batasnya Itulah salah satu alasanku bergabung dalam ekskul ini Mengenal banyak orang Mendapat teman baru Dan banyak hal baik yang aku dapat Ketika bergabung dalam ekskul paskibra Karena kalau ikut paskibra itu juga berkesempatan Menjadi paskibraka Melatih kemandirian Melatih mental, melatih fisik Dan melatih rasa persatuan Rasa kekeluargaan Variasi Ekstrakulikuler adalah salah satu organisasi Kesiswaan yang terdapat di sekolah Mengikuti kegiatan ekskul di sekolah bisa memberi banyak manfaat loh teman Contohnya, sebagai sarana untuk kita Mengembangkan potensi di luar prestasi akademi Nilai bagus terkadang masih belum cukup Ketika kamu harus terjun langsung Ketengah masyarakat teman Nah, disinilah pentingnya kita ikut kegiatan ekskul Kedepan diharapkan itu para siswa itu terbiasa Hidup berorganisasi Mengenal lingkungan sekitar Sehingga nanti ke depan Kalau seandainya anak sudah menjadi satu anggota masyarakat Sudah terbiasa Karena sudah dibekali dari SMP Negeri 6 Untuk berorganisasi Untuk mengenal lingkungan Orang lain, sosial, ekonomi, dan sebagainya Itulah tujuan saya kepada anak-anak Kenapa organisasi itu penting Kalau kamu ikut ekskul apa saja di sekolah teman Seru ya, berkumpul bersama Teman dengan minat yang sama Membahas hal yang baru Untuk membuka cakrawala pengetahuan kita Aku saja ingin bergabung juga ke ekskul sains Masuk ke laboratorium Meneliti hewan atau tumbuhan Keren sekali kan Bagaimana sekolahnya? Tugasnya sudah dikentikan belum? Sudah Mereka lah pendukung nomor satuku Ibu, bapak, dan adikku Meski jadwal sekolah dan latihanku Tujuh kali dalam seminggu Mereka tidak pernah keberatan Memang jarang sekali Aku menghabiskan akhir pekan bersama mereka Paling hanya di pagi hari Ataupun sore setelah latihan Ibu ataupun bapak Juga tidak pernah protes Soal waktu latihanku Justru mereka percaya dan mendoakanku Lelah ataupun tidak Itulah tanggung jawabku Yang sudah mengambil keputusan Untuk bergabung Di tim Paskibra Kuanggap ini sebagai perjuanganku Menuju cita-citaku Selagi masih ada kesempatanku Untuk bersama mereka Aku akan menghabiskan Waktuku bersama supporter Pertamaku ini Terima kasih ibu, bapak, adik Yang selalu ada untukku Kamu pasti pernah mendengar istilah Lebih sulit mempertahankan Daripada mendapatkan teman Karena usaha dan kegigianku Sejak sekolah dasar Aku selalu mendapat peringkat pertama Dan aku ingin terus mempertahankan peringkatku Terus juga saya belajar Dengan kemauan saya sendiri Soalnya saya Kayak suka pelajaran gitu Aku tidak mau dengan bertambahnya kegiatanku Membuat prestasiku turun Aku ingin prestasi dan kegiatanku lainnya Berjalan beriringan Dan mendapat hasil yang terbaik Makanya aku sempatkan waktu akhir pekanku Untuk belajar Aku ingin selalu membanggakan orangtuaku teman Dan pastinya diriku sendiri Ya karena juga saya pengen banget membanggakan orangtua Terus juga nilai itu kan nanti dibutuhin banget di masa depan ya Buat masuk ke sekolah gitu Terus juga saya emang sengaja targetin buat menjadi peringkat satu Nah ini dia teman-teman Pengalaman-pengalamanku dalam mengikuti lomba matematika dan lomba IPA Yang paling menarik menurutku yang ini Kompetisi sains nasional Tingkat waktu itu ini tingkat SD Ini dikasih tau dari wali kelas juga Terus Karena saya minat gitu Dan menurut saya ini tuh kayak menantang Jadi saya mencoba mendaftar Belajar sudah Berbincang dengan keluarga juga sudah Sekarang persiapan untuk berangkat latihan pas kibrak Kali ini aku akan berlatih sekolah teman Tetap produktif meski di akhir pekan ya teman Semangat Ini adalah latihan saat aku ditugaskan Menjadi pasukan pengibar bendera 17 Agustus lalu teman Lihat panas sekali kan Ini juga bagian yang tak terpisahkan dari pas kibrak Yaitu bersahabat dengan teriknya matahari Ini adalah pelatih kami Bang Ingit namanya Dia sudah dari tahun 2015 Melatih pas kibrak dinampak Kelihatannya galak ya teman Tapi tidak kok Memang seperti itu gayanya melatih tim pas kibrak sekolah kami Setelah selesai latihan Bang Ingit berubah menjadi kakak yang baik untukku Dan untuk teman-teman kok Bang Ingit mengajarkan kami baris berbaris Berdasarkan acuan yang berlaku untuk PBB Atau peraturan baris berbaris Ada Jadi sekarang itu kita Dunia pas kibrak itu pakai acuannya Peraturan Panglima TNI nomor 58 Tahun 2018 Dan itu memang sudah ada bukunya Dan itu ada Benar-benar aturannya sudah jelas banget disitu Dari semua PBB ada semua disitu Seperti yang kubilang di awal teman Semua gerakan atau arahan Semua ada aturan Jadi salah gerakan sedikit saja Berarti salah Dan harus berlatih sampai benar dan sesuai Sebab itu menjadi anggota pas kibra Juga membentuk karakter menjadi disiplin juga teman Panggil saja Naila Dia juga kelas 8 sama sepertiku Waktu Naila masih bersekolah di sekolah dasar Dia bergabung dalam polisi cilik loh teman Teman-teman tahu polisi cilik? Polisi cilik adalah program yang dibina oleh kepolisian teman Anggotanya adalah teman-teman dari sekolah dasar Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang kuat Disiplin, mandiri dan bertanggung jawab Sejak usia di ini kawan Aku kayak emang tertarik banget sama baris berbaris Apalagi kan punya cita-cita jadi kawan Jadi aku kayak beraniin diri buat ikut polisi cilik Karena sudah memiliki latar belakang baris berbaris teman Naila melanjutkannya di ekskul sekolah Sama juga sepertiku Dan teman-temanku yang lain Kami ingin menjadi pas kibra di istana suatu saat nanti Saya masuk pas kibra itu karena pengen masuk ke pas kibra Buat upacara kayak buat baris berbaris di istana negara Ada ataupun tidak ada latar belakang baris berbaris Kami sama-sama berlatih untuk menjadi lebih baik Tidak bisa jika hanya aku atau satu dua temanku yang bagus saja Semua harus bagus dan kompak Agar kami bisa melangkah hingga istana Tidak lama lagi tim Putri Alang Sakti Namta akan mengikuti lomba teman Jadi latihan kali ini kami fokuskan untuk persiapan lomba Meskipun hanya latihan kami harus benar-benar bersiap seakan ini sudah lomba Kami memakai kostum dan berhias juga Karena itu juga masuk dalam penilaian juri Tim Putri Alang Sakti sudah memasuki empat tahun angkatan teman Aku adalah angkatan keempat Kalo ikut lomba udah lumayan banyak ya 30 lomba kayaknya ada 30 kali kejuaraan ada Dan untuk kejuaraannya yang diraih berbagai macam ya Sampai alhamdulillah dari Pes Dili 1 itu pun sudah pernah menyentuh piala yang ada sertifikatnya mainpora Dan bisa digunakan untuk jalur prestasi Pakai sepatu sudah Ikat pinggang juga sudah dipakai Serangga meserta atribut sudah Terpasang dengan rapi Saatnya memimpin pasukan untuk latihan Oh iya aku terpilih menjadi danton loh teman Danton itu komponen peleton Jadi aku bertugas memimpin teman-temanku di lapangan Aku pun tidak menyangka akan dipilih menjadi danton teman Cepat dan mendadak sekali Untuk kebutuhan lomba Aku dipilih menjadi danton Itu lumayan sulit sih Soalnya saya pertama kali mendadak jadi danton Iya Terus Sulitannya saya juga belum mengerti Cara ngambil abah-abahnya Dan itu hamin seminggu atau hamin dua minggu Saya baru ditunjuk Tugasnya itu kayak Mengatur Pasukan gitu Jadi kayak mengendarai baratnya gitu Kayak pasukan itu Mobilnya Aku setirnya gitu Jadi dantonnya itu Yang nyetirin gitu Mau kemana dibawa kemana gitu Dan ini dia Tim Putri Elang Sakti Namta Beraksi Bagaimana teman aksi kami? Formasi yang tadi kami lakukan adalah cerita perjalanan tim pas kibra kami Jika kami ikut lomba Inilah yang kami persembahkan Walaupun kami menambahkan unsur estetika Tapi kami juga tidak melupakan unsur baris berbaris Karena itu pun menjadi penilaian untuk kami Jadi penilaian variasi formasi biasanya Untuk sekarang variasi formasi wajib banget ya Ada PBB nya di dalamnya Jadi nanti akan dinilainya ada unsur PBB Terus bentuk Bentuknya apa nih formasi Pesan yang disampaikan Terus kekompakan gerakan Ya itu-itu aja sih intonasi suara Kalau ada ucapan Itu sih kalau untuk ada informasi Kalau kita memulai suatu hal Kita harus jalankan sampai selesai Itulah pesan pelatih untuk kami Niat saja tidak cukup Kalau tidak dijalani dengan tanggung jawab Kami awali mimpi kami dari sini Latihan dasar baris berbaris Belajar bertanggung jawab Belajar disiplin Dan terus mengasah kemampuan kami Perjalanan kami masih panjang Untuk sampai istana Semoga kami bisa sampai pada tujuan kami Semoga aku dan teman-teman bisa mewujudkan cita-cita kami Untuk menjadi anggota pasukan Penghibar bendera pusaka di Istana Negara Republik Indonesia Terima kasih telah menonton!